Intro Baik pemirsa ketemu sedangkan saya lagi Ari dari pendiri Yayasan Cedas Indonesia Kembali saya ingin berbagi Berbagi cerita, berbagi pengalaman Yang saya kali ini ingin mengatakan bahwa Orang bilang pengalaman adalah guru terbaik Nah ini baik Pengalamannya siapa nih yang baik Nah kalau saya kebetulan masih muda Saya ingin kali ini mencoba menceritakan terkait dengan Pemudanya Terkait dengan pemuda Tapi tidak semua pengalaman pasti saya dapat Kenapa? Karena masih muda Nah disini saya ingin mengatakan bahwa Pengalaman adalah guru terbaik betul Tapi pengalaman siapa? Kita gak tau Kalau pengalaman saya pribadi otomatis pengalamannya sedikit Makanya ada yang mengatakan bahwa Orang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman pribadi Tapi orang cerdas adalah orang belajar dari pengalaman orang lain Jadi tidak selamanya kita harus belajar dari pengalaman pribadi Kita juga harus belajar dari pengalaman orang lain Kenapa? Karena kita biar bisa menjadi orang yang pintar dan juga cerdas Jadi orang pintar yang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman pribadi Dan juga belajar dari pengalaman orang lain Jadi kalau seandainya ada orang yang jatuh Dia bilang jatuh disitu itu sakit Kita tidak perlu merasakan Jatuh juga kemudian kita bilang sakit Cukup orang lain yang mengatakan Dia yang pernah jatuh dan dia pernah sakit Kita jadi tidak perlu lewat situ Untuk jatuh dan merasakan sakit Itu yang saya katakan pengalaman orang lain Terkait dengan pemuda Kebetulan Yang tadi saya katakan di awal Bahwa saya juga pemuda Saya ingin Bercerita bahwa Mungkin kita sama-sama tahu Terkait dengan sejarah Kepemudaan Sejarah pemuda yang kemudian Lahirlah Sumpah Pemuda Yang lahirlah kemudian Gerakan di 1945 Soekarno waktu itu masih muda juga Kemudian 1998 Reformasi itu juga dilakukan oleh pemuda Yang ini saya sampaikan disini adalah Ada yang pernah mengatakan bahwa Jas merah Itu Soekarno mengatakan Jas merah Jangan pernah melupakan sejarah Betul Kita tidak boleh melupakan sejarah Kenapa? Karena kita ada disini Ini karena sebuah sejarah Tapi kita harus ingat Bahwa kita juga adalah pencipta sebuah sejarah Jadi jangan hanya bisa menceritakan sebuah sejarah Kalau menceritakan sebuah sejarah Saya yakin semua orang bisa bercerita Semua orang bisa menceritakan itu Menceritakan sebuah sejarah Tapi menjadi pencipta sejarah itu paling penting Dan itu yang dilakukan oleh pemuda Dan pemuda itu ya itu tadi Kita harus bisa melakukan sesuatu Harus bisa memberikan sesuatu Memberikan kontribusi Kepada bangsa dan negara Ataupun diri kita sendiri Itulah Pemuda Kita ingin flashback ke belakang Terkait dengan sejarah pemuda Kita paham betul 1908 Banyak pemuda-pemuda disitu Yang kemudian berbicara soal Bangsa kita, bangsa Indonesia Soal berbicara soal bahasa Indonesia Soal negara Indonesia pada waktu itu 1908 Kemudian lahirlah sumpah pemuda Sumpah pemuda di 1928 1928 Coba bayangkan dari 1908 ke 1928 Dan dari 1928 ke 1945 Itu sungguh luar biasa Saya katakan pemuda zaman dulu sangat luar biasa Saya pastikan ke teman-teman Pada waktu itu Di tahun 1908 Maupun di 1928 Bahasa Indonesia belum ada Handphone kita belum ada Email belum ada Facebook belum ada Bagaimana dari Sabang sampai Merauke Kemudian mereka berbicara soal Indonesia Berbicara soal bahasa Indonesia Semangat dari mana itu Bagaimana mereka berhimpun Itu yang dilakukan pemuda pada waktu itu Mereka bagaimana berkomunikasi antara Jong Ambo Jong Java dan sebagainya Jong Jong yang waktu itu ada Antara dari orang Indonesia Timur Orang Indonesia Tengah Dan orang Jawa Orang Jawa sendiri kan juga banyak Yang menggunakan bahasa-bahasa Yang tidak sama Misalkan Sunda dan Jawa Tengah Dari Solo Itu pun tidak menggunakan bahasa yang sama Bagaimana mereka berkomunikasi Dari tahun 1908 1928 Bagaimana mereka berkomunikasi Yang kemudian dilahirkan di 1928 Dengan bahasa satu Bahasa Indonesia Itu cukup luar biasa Semangat pemuda pada waktu itu Dan itu dilakukan oleh pemuda Nah itu kita coba mempelajari Sebuah sejarah Yang tadi saya katakan di awal Memang Apa Sukarno sudah mengatakan itu Jas merah Jangan pernah melupakan sejarah Kenapa Karena kita sadar betul Kita ada di sini Karena sebuah sejarah Dan saya katakan ulang Bahwa Kita juga tidak boleh Hanya bisa menjadi pencerita Sebuah sejarah Tapi kita harus bisa menciptakan Sebuah sejarah Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati